Dina Sosial Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi Program Keluarga Harapan Kota Jambi tahun 2022 pada Senin 7 November 2022 di Gedung BKD Lebak Bandung Kota Jambi. Bertempat di Gedung BKD Lebak Bandung Kota Jambi Senin 7 November 2022, Dina Sosial Kota Jambi kembali mengadakan rapat koordinasi Program Keluarga Harapan Kota Jambi tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut turut hadir secara langsung Wali Kota Jambi Syarefasa, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan atau PKH Kota Jambi. Kegiatan rapat koordinasi ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kota Jambi, dan lagu Program Keluarga Harapan serta pertunjukan pencaksilan. Wali Kota Jambi Syarefasa mengatakan bahwa dalam Program PKH ini melibatkan sejumlah unsur stakeholders. Dirinya juga menyebutkan bahwa dalam Program PKH ini juga memberikan sejumlah bantuan bedah kamar kepada penyandang disabilitas dan bantuan makanan kepada para lansia. Selain itu juga dirinya turut mewisuda atau melakukan graduasi kepada sebanyak 293 orang KPMPKH. Itu juga ada program bantuan terkait dengan bantuan bedah kamar terhadap penyandang disabilitas, bantuan pemakanan bagi lansia dan juga bagi masyarakat, dan juga bantuan penyakit-penyakit masalah sosial yang ada dengan masyarakat. Kemudian juga, sekaligus juga kami mewisuda graduasi PKH. Ada kesadaran dari masyarakat yang selama ini menerima PKH yang dia menganggap bahwa dia sudah mampu dan sudah tidak pernah lagi menerima bantuan PKH ini. Dan ini bantuan agar diserahkan kepada saudara-saudara mereka yang sudah terdaftar tapi belum mendapatkan bantuan bedah. Sementara itu, Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Nofriyaman, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti seluruh pendamping PKH yang ada di Kota Jambi. Nofriyaman juga menjelaskan bahwa para pendamping PKH ini selama satu bulan selalu mendampingi para keluarga penerima manfaat atau KPM-PKH. Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Nofriyaman, Raktor PKH ini adalah mereka menginventarisi persoalan, permasalahan, kendalaan yang ada dikenalkan. Mengingat para pendamping PKH ini, SDM-PKH ini, bekerjanya selama satu bulan, selama setiap hari, itu berada di lapangan. Mendampingi para KPM keluarga penerima manfaat kegiatan, apabila ada kendalaan, apabila ada hambatan, kemudian juga memberikan edukasi.